Karena kan jadi jurnalisnya kan juga sebetulnya kan Eksiden, kecelakaan gitu Jadi waktu aku fakultas hukum UI semester akhir Aku tuh sebenernya niatnya tuh jadi pengacara sih Hati-hati dong atau gimana Atau jangan terlalu kayak gitu Biasanya mama sih Kalau ibu kan gitu kan Mama tuh sampai sekarang ngeliat aku Setiap kali nonton aku tuh katanya sampe sholawatan Aku tuh mikir gitu Barangnya dominan Aduh ya Allah aku tuh yang sangat nurut sama suami Masa? Masa? Ya nurut-nurut ikit lah Hai guys Welcome back to Ngobrol Asyx Dan hari ini aku tuh kedatangan Aduh aku deg-degan banget lah Bener-bener ini aku belum pernah merasa Terintimidasi di podcastku sendiri Aduh jangan gitu Belum memperkenalkan diri Gak apa-apa ada Mbak Najwa Sihab Aku panggilnya Mbak Nana aja kan Boleh aku manggilnya bunda boleh? Boleh Karena semua orang di dunia ini manggilnya bunda Iya ya aku jadi merasa Gak apa-apa enggak dong Oke oke Apa kabar? Alhamdulillah sehat Ya aku bener-bener deg-degan loh Kenapa? Jangan deg-degan dong Aku malah lebih sering deg-degan loh Karena kan aku yang biasanya duduk disitu Masa sih? Iya kan aku biasanya di wawancara kan Jadi terkadang kalo di wawancara tuh Apalagi kalo di wawancara artis tuh Aku suka salting tau Masa? Iya aku kalo seru wawancara politisi Wawancara pejabat aku Ya udahlah gitu ya Cuma kalo ketemu artis tuh Gue suka salting gitu Ketemu bunda apalagi salting banget tau Kebalik banget Kan Mbak Nana bilang dia merasa salting ya Apalagi aku di interview kamu Apa kabar sih? Alhamdulillah sehat Kok tapi kayaknya aku baru pertama kali loh bertemu Secara langsung Tapi kayaknya udah sering mungkin karena sering kayak interaksi Lewat macem-macem ya Sekarang tuh mungkin karena sering ngeliat Sering interaksi di medsos Tapi kan aku sering nonton Aku penonton setia Ah thank you Yang selalu meliat Mbak Nana dengan semua kontroversinya Di saat wawancara Aku sempet kayak gini Kayak kalo aku ada di depannya dia Aku bisa gini Gitu Dan sekarang terjadi Tuh bener kan Orang tuh suka banyak yang salah persepsi Tau mungkin dipikirnya tuh Aku tuh yang menyeramkan galak Dan ini Mungkin karena orang tuh kayak identifikasinya tuh Aku yang selalu Kayak politisi gitu Karena politisi kan emang suka ngeles kan Jadi memang Jadi emang tugasku untuk ngejar gitu Kalo politisi Cuma kan gak semuanya gitu Kan sering kan wawancara-wawancara yang lain juga Iya Tapi maksud aku tadi Sebelum kita ketemu disini nih Aku kayak Aduh gila-gila orangnya kayak gimana ya Tapi gimana-gila Kamu membuat aku sedikit lebih nyaman Di lima menit sebelum kita mulai tadi Ternyata orangnya gak kayak gitu Enggak Ternyata seru Santai Enggak santai Seperti layaknya manusia biasa Malah lebih Aku tuh suka lebay tau orangnya Masa sih Aku tuh suka nangis Banyak yang nyangka galak Udah tuh gue tuh gampang banget nangis tau bun Eh tapi bener loh Aku kan orang juga banyak yang bilang kayak Aku nih orangnya pasti judas Pasti orangnya kayak tegas dan lain-lain Tapi aku tuh cengeng banget Kita yang perasa kan Perasa Sensitif Scorpio sih Scorpio itu perasa ya Kayaknya gak seperasa Perasa Ya mungkin gak seperasa Tapi aku tuh perasa Tapi aslinya perasa Perasa Sensitif Baper gitu Baper sih gak sih Karena kan gak semua Bukan cuma kita yang punya perasaan ya Iya Tapi begitu aslinya Suka kayak Ternyuh gitu Tapi sorry Misalnya lagi ketemu sama Narasumber yang politikus Yang menyakitkan hati Itu bisa baper gak? Enggak sih Itu gue emosi biasanya Oh Jadi apa Apa yang membuat Mbak Nana itu Bisa baper Bisa sensitif Soal anak Anak tuh kan ya Soal keluarga Terus soal apa ya Kalau baca kisah-kisah Yang menyentuh Gitu ya Atau isu-isu yang bikin Isu-isu yang bikin miris Dan kan lagi banyak banget tuh Isu-isu gitu kan Iya bener-bener Kayak langsung kebawa Gitu Semasa sedih Terus gitu kan memang banyak Banyak yang sering curhat ke aku kan Banyak yang sering ngirim Kasus Minta dibantu diangkat Atau minta apa Itu tuh selalu kayak yang Suka Berasanya tuh Dalam banget gitu loh Bun Tapi itu memang dari Dari kecil Dari muda Emang orangnya perasa Atau gampang Empati sama orang Mungkin karena keluarga ya Aku kan bersaudara tuh Lima orang Empat perempuan Satu laki-laki Dan memang kita tuh Di keluarga emang deket banget sih Deket gitu Dan rumahnya tuh juga Samping-sampingan tau Bun Sampai sekarang udah menikah Iya Jadi Sampingku tuh Rumah Kayla Kakakku Terus belakang tuh rumah Abi Abi Kureis Jadi Dulunya sih gak sedeket itu Tapi terus ketika ada kesempatan Ada tanah dijual nih Deket rumah Abi nih Aku jual lo rumahku Terus supaya aku bisa beli Supaya bisa deket Karena anget ya Deket sama orang tua tuh Dan Mbak Nana harus tahu bahwa Aku Aku pengetahuan besar Bapakku Rai Shihab Sampai mamaku almarhum juga Salah satu fans terbesarnya Karena Menyejukkan hati Amin Amin Dan semua yang dibilangin tuh Dengan logika Mau banget Iya dong Eh mungkin ngobrol sih sama Abi Oh mau banget Abi tuh asing gejak ngobrol tau Aku tuh inget Aku kan banyak yang suka Salah persepsi sama aku Ya diberangin pasti galak nih Judas gitu kan Orang tuh juga suka banyak Salah persepsi sama Abi Kalo sama Abi aku enggak Oh enggak ya Aku salah Enggak orang Orang tuh mikirnya Abi tuh kan Kayak yang serius gitu kan Terus nah Pasti kalo ke rumah lu Di uj Apa suruh di tes ngaji mulu ya gitu Banyak orang yang nyangka gitu Enggak sih kan Aku tau beliau banget Aku kalo ngikutin sih Orangnya Sering joke abu nawas Sering misana-misana Aku mau bener lah Mau banget Ah boleh boleh Bener ya Ke rumah ya Iya Ke rumah Tapi Mbak Nana sendiri Ada beban gak sih Menjadi anak seorang Kiai besar Apalagi Pak Kurai Sihab Enggak sih ya Maksudnya mungkin karena Kan semuanya berproses Tentukan orang kan Terkadang kayak Oh ini anaknya ini harus begini gitu Paling kan yang paling sering sampai sekarang Aku gak pake jilbab Paling kan itu sih Itu soalnya aku mau nanya Agak takut deh gitu Karena itu terjadi pada aku juga kan Maksudnya walaupun aku bukan anak siapa-siapa Tapi kayak Mbak Nana gitu Gimana Kamu sering ditanyain juga soal itu Iya lah Aku kadang bukan Ya maksudnya kayak Kapan sih Mau gitu Kayak gitu Tapi kalo Mbak Nana sendiri gimana Selalu tuh Dan memang jadi Apa ya Dan akhirnya tuh aku Menemukan jawaban gitu Ketika ditanya itu Karena kan sebetulnya kan Aku tuh Tadi aku bilang ya Aku bersedara 5 orang 4 perempuan Semua saudara perempuanku Dan ibuku tuh sebenernya Berjilbab Itu makanya Memang aku yang gak berjilbab gitu Dan apa namanya Memang Akhirnya setiap kali ditanya Dan itu pasti Pokoknya setiap kali aku posting sama Abi Pasti aja ada komen Kapan jilbab apa Dan sebagainya Kalo aku ke Bali Kalo posting sama anakku Aurel kan udah berhijab Pasti aku Ini kapan nih Para netizen yang berbaik hati Aku akhirnya menemukan jawabannya gini Abi tuh udah pernah nulis buku Lengkap soal itu Buku soal jilbab Jadi biasanya aku bilang Kalo memang betul-betul mau tau Betul-betul mau belajar Silahkan cari Literatur soal itu Salah satunya nih Buku yang gak ditulis Karena aku kadang ngerasa bun Mereka tuh bertanya Bukan untuk mau tau Tapi untuk menghakimi Iya itu bener Dan kalo kita kemudian Terlibat gitu ya Dalam tanya jawab Yang kemudian Terbatas di media sosial Terus udah gitu kan Kalo kita nulis Akhirnya salah menjawab Nanti malah kemana-mana Dan kalo tulisan itu kan Nuansanya beda banget Dengan kita ngobrol ya Maksudnya orang baca tulisan Kalo huruf besar aja Semua dipikirnya marah gitu Atau tanda seru tiga Dipikirnya apa Jadi kan terbatas tuh Nuansa emosi dalam tulisan kan Terkadang kan Jadi aku kadang merasa Kontraproduktif Kalo kemudian aku Saling balas-balasan Di media sosial Dan dia aku bilang Jawaban ringkasnya ya itu Kalo memang betul mau tau Ada banyak buku Pelajari Ini salah satu bukunya Abi Mudah-mudahan bisa menjawab gitu Karena sekali lagi Ini bukan penjelasan Yang bisa dalam Satu dua kalimat Atau twitter Satu empat puluh Space gitu loh Jadi aku biasanya menjawabnya gitu Aku mau banget ketemu Abi Boleh Mau banget Banget-banget Dan senang hati Aku juga masih mau ketemu Mbak Nana Ini pasti orang banyak yang tanya Kalo kehidupan Mbak Nana Di profesi Mbak Nana Orang udah pasti pada Hatam udah tau gitu Tapi Secara Kepribadian gitu Pernah gak sih terbesit kalo Saat kecil aku tuh Akan menjadi seperti ini gitu Atau punya cita-cita lain Waktu kecil Random banget sih dulu Cita-citaku Sempet mau jadi Ahli astronomi Oh tapi udah kesana terus ya Jurusannya gitu Sempet Oh tapi mama bilang sih Umi tuh sempet bilang Katanya dulu tuh waktu kecil Aku hobinya salah satu itu Pura-pura jadi penyiar gitu Pura-pura kayak ngomong-ngomong Ngomong kayak di TV Gitu Katanya gitu Aku gak terlalu inget sih gitu Tapi Tapi apa ya Mungkin karena Aku kan lahir dari keluarga pendidik ya Habi dosen gitu ya Kakakku pendidik Kakakku kan yang Apa namanya Foundernya Cikal gitu ya Dan memang Praktisi pendidikan Jadi memang kita tuh lahir dari keluarga pendidik Jadi memang mungkin Pekerjaan di publik Itu jadi sesuatu yang memang sehari-hari kita lihat Kita rasakan Dan memang berasa Kalau kita mengabdikan diri di jalur publik Itu sesuatu yang rewardnya gede banget Itu yang aku dapet dari Dari Abi Dari mama Dari ngeliat kakak dan keluarga gitu Jadi memang Pasti gak jauh-jauh dari itu sih Kepublikan isunya Tapi kan jalur rembanan ini sedikit berbeda kan Akhirnya menjadi jurnalis Dan akhirnya Menjadi kontroversi Dengan apa yang dilakukan Di setiap kali Acaranya gitu Pernah gak kepikiran kesitu Atau memang kayak Emang aku tuh Pengen kayak gini gitu Atau aku sebenernya gak pengen kayak gini Tapi aku Keliatnya tuh kok kesel ya gitu Gimana sih? Karena kan jadi jurnalisnya Kan juga sebetulnya kan Eksiden kecelakaan gitu Jadi waktu aku Fakultas Hukum UI Semester akhir Aku tuh sebenernya niatnya tuh Jadi pengacara sih Pengacara Pilihan hidupku tuh dulu Waktu aku Iya pengacara Hakim Jaksa Oke Waktu itu Di Fakultas Hukum tuh udah mantep tuh Mau itu Tapi terus semester akhir Aku tuh ada kesempatan Untuk magang Terus yaudah isi waktu Untuk magang gitu ya Aku magangnya waktu itu Milihnya di *** Karena ada kesempatan Aku liat tuh *** Buka peluang magang Masuk lah Aku daftar aja gitu Karena ya Pengen tau gitu Tapi ternyata magang Tiga bulan disana tuh Mengubah rencana hidup Yang tadinya udah mantep nih Mau jadi profesi Penegak hukum Tapi terus kemudian Jatuh cinta aku sama profesi Ini Dan itu 22 tahun yang lalu loh Bud Tahun 2000 Sampai sekarang 22 tahun Aku jadi wartawan Iya Karena ya itu kecelakaan Dalam tanda kutip itu Tapi di dalam proses Pekerjaan yang Mbak Nana Pasti banyak banget Kontroversi itu Pernah gak sih Kayak dapet Ancaman dari orang Gitu Karena mungkin Isu yang diangkat Memojokan salah satu pihak Atau apa Pernah gak kan Pasti hidup gak Gak akan senyaman Orang biasa Gitu Ada beberapa Beberapa Tapi maksudnya Aku merasa itu Sesuatu yang wajar Gitu Karena memang aku Mengangkat isu-isu publik Dan pasti Gak akan mungkin Satu arah gitu Kalau publik kan Pasti ada yang pro Ada yang kontra gitu Jadi aku merasa Itu bagian dari Pekerjaan Bagian dari Profesi gitu Bagian dari pilihan hidup Untuk mengangkat Sesuatu yang Mungkin saja Membuat sebagian orang Gak nyaman gitu Karena kan yang aku Terutama kan topik-topik Yang aku angkat Hukum politik Isu-isu karen gitu ya Yang kemudian Juga terkadang Membuat Orang-orang yang punya kuasa Merasa terganggu Kekuasaannya Kemudian ada orang-orang Yang merasa Kepentingannya Akan tercederai Karena ini kemudian Diangkat dan sebagainya Tapi sekali lagi Aku merasa itu Bagian dari pilihan Memang profesi ini Menuntut aku Untuk melakukan itu Dan bahwa kemudian Ada pro-contra Yaitu Ya konsekuensi Dan juga pilihan Yang udah aku tentukan Sejak dulu Tapi dari suami Anak atau keluarga Pernah komplain Atau kayak Hati-hati dong Atau gimana Atau jangan terlalu kayak gitu Pernah gak sih? Biasanya mama sih Kan kalau ibu kan Gitu kan Mama tuh sampai sekarang Ngeliat aku Setiap kali nonton aku Katanya sambil solawatan Aku tuh juga bertaui Katanya setiap kali nonton aku Pasti sambil Ambil baca-baca Pastilah Aku hanya nonton Waduh serem banget sini Tapi gak Kalau Abi Abi dulu sempet awal-awal Tapi sekarang tuh Udah gak mungkin ya Karena udah pasrah Kalian nanya kayak begitu Atau karena memang Udah lebih tau aja sih Gitu Memang Ya memang ini Apa namanya Ya kalau mau berdampak Berpengaruh Liputannya ya harus Nes tengah-tengah Investigasinya ya harus Gak boleh pilih-pilih Harus tuntas gitu Isu yang diangkat Harus isu yang penting Isu yang penting tuh terkadang Memang sengaja ditutup-tutupi Supaya orang banyak gak tau gitu Kalau justru kita ngangkat isu yang biasa-biasa aja Yang semua orang juga udah terpapar Terus Liputan kita gak akan berdampak Investigasi kita tuh gak akan ngaruh gitu Jadi ya Ya itu sekali lagi pilihan-pilihan yang memang Harus diambil Tapi dari semua perjalanan Isu apa sih yang menurut Mbak Nana Paling Paling menyentuh gitu Yang paling ini Ini banget gitu Mungkin kadang latar belakangku hukum ya Jadi aku tuh selalu Terusik Setiap kali lihat Kasus-kasus ketidakadilan gitu Dan aku ngerasa Kita tuh sekarang Berada di situasi Dimana gak semua orang punya Kesempatan untuk dapat akses Terhadap keadilan Akses terhadap bantuan hukum Ada banyak banget kasus yang kita lihat Orang kecil akhirnya Karena gak punya suara Gak punya uang Gak punya kuasa Akhirnya terpinggirkan Ada banyak banget kasus yang kita lihat Dimana yang memang mereka yang berpunya Yang selalu didahulukan gitu ya Dan itu tuh kasus-kasus yang kerap kali Bikin aku terusik Dan kalau dilihat Benang merah mata Najwa tuh Selalu pasti kita menitikberatkan Pada itu soal akses keadilan Terus kemudian soal Apa namanya Kasus-kasus Korupsi gitu ya Kasus-kasus hukum Dan juga soal politik yang Yang Tidak Politik yang melukai akal sehat publik sih Aku juga kerap kali kan Ngangkat kasus-kasus Gimana pejabat kita lihat Aduh ini tuh Udah betul-betul Gak sesuai dengan akal sehat gitu ya Tapi tetep aja memaksakan Dan sebagainya Jadi itu sih Yang kerap kali kita angkat Di narasi Salah satu isu yang diangkat Itu kan ada tentang Pernah diangkat tentang Kesetaraan gender misalnya Dampaknya itu sendiri Di dalam rumah tangga Ma Nana gimana? Ke suami misalnya Dia tuh Dia tuh Karena suaminya Ma Nana Aku gak pernah lihat loh kayak Dia tuh juga sering banyak orang Kasian deh Dia tuh selalu Kasian Enggak kan Orang tuh juga banyak salah sangka Mada dia gitu Banyak yang kemudian ngerasa Wah pasti lu Kalo sama istri lu Gimana rain terus ya Lu pasti gak bisa Lawan debat istri lu Dia tuh yang selalu Udah di frame Terzolimi Aku tuh mikir gitu Barang-barang dominan Aduh ya Allah Aku tuh yang sangat Nurut sama suami Masa Masa Ya nurut-nurut dikit lah Terkadang Ya pokoknya Pick our battle lah Ya gak sih Nurut tapi kan paling gak Gak Aku tuh bucin tau Secara tuh aku nikah Umur 20 tau Kamu tau gak aku tuh nikah muda banget Umur 20 aku udah nikah Karena Bucin Udah sempet banget gitu Karena Sudah menemukan orang yang tepat Jadi untuk apa Menunda kebahagiaan Tuh guys Jadi gak ada salahnya Kami cepet tetep bisa berkarir kayak gini Iya Tapi waktu itu syaratnya satu Abi tuh bilang boleh nikah Tapi kuliah harus selesai Aku tuh waktu semester 3 Aku inget tuh aku yang pertama Sampe satu kampus tuh kayaknya dateng Itu tuh pacaran emang lama? Sebelum ya? Pacaranya cepet 6 bulan Oh ketemu pacaran langsung nikah Kakak kelasku Dia di fakultas hukum UI juga Kakak kelas Terus abis itu Malah pacaran itu juga Banyakan LDR lagi Karena dia tuh waktu Semester akhir itu tuh Dia juga sempet kayak Di Amerika magang disana Tapi justru karena LDR malah jadi Cintanya tepat cepet mateng Iya gak sih? Iya Iya gak sih? Bener gak sih para pejuang LDR? Belum pernah LDR Gimana ya? Iya kan Soalnya kan kalau LDR itu kan Kita dipaksa untuk Terus menerus komunikasi kan? Iya iya pasti terus Iya Lu ngambek-ngambek kan LDR Yaudah gak Ngapain pacaran gitu kan? Iya 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 Terus lu dipaksa untuk Lebih ekspresif Lebih nunjukin Apa namanya Kasih sayang gitu kan? Dengan metode-metode yang Yang gak biasa gitu kan? Jadi itu menurutku Mematangkan cinta Makanya terus Habis itu bucin deh Diajak kawin mau deh Tapi berarti bertahan Dengan rumah tangga selama? Aku mau nikah perat 25 tahun Masya Allah Bulan 11-10 Oktober Wow selamat ya Nikah perat Saya gak pernah keliatan Suaminya tuh gimana sih Sebenarnya orangnya kayak gimana sih? Dia tuh gak mau Sabar ya pasti Sabar Satu kan Gue lebih sabar sebetulnya Enggak-enggak Dia sabar Dia supportif banget sih Aku kayaknya Aku merasa Kalau misalnya Bukan dengan Mbak Im Kayaknya aku gak akan Berada di Titik karirku saat ini deh Dan dengan berbagai hal Yang aku lalui Tanpa orang tau Dia adalah supportif terbesar Selain keluarga ya Iya Banget-banget Aku inget banget tuh Zaman dulu Waktu aku masih liputan Dan liputan kan selalu Agak serem-serem ya bun Jadi Karena kan aku Despolitik hukum Jadi gak jauh-jauh tuh Liputan bencana Liputan konflik Liputan perang Liputan Apalagi waktu Tahun-tahun awal Aku jadi reporter tuh Lagi banyak banget Kasus terorisme kan Dan aku selalu ditugasin Untuk ngeliput itu Aku inget waktu itu Aku ke Solo Ngeliput kasus Penangkapan teroris Aku masih nyusuin Izzat Dan dia ikut Dia ikut bawa Izzat Izzat waktu itu Masih umur 6 atau 7 bulan gitu ya Jadi Habis aku selesai liputan Dia nunggu di Apa namanya Di rumah gitu ya Waktu itu ada rumah Di Solo kebetulan Supaya dia Supaya aku terus nyusuin Izzat Terus habis itu Aku balik liputan lagi Iya Jadi dia ikut nemenin aku Liputan teroris Tuh suami-suami kayak gini Yang harus dipertahankan Oh begitu Memang sesupportif itu ya Makanya Ada sih Maksudnya ada kadang-kadang Yang kalo misalnya Ngeliat aku udah Soalnya kan Tipe-tipe kita kerja gitu kan Kadang suka yang Aduh kalo gak selesai Gimana gitu ya Terus aku tipe-tipe yang Perfeksionis Jadi kalo gak tuntas Ada apa dikitu Suka yang gemes gitu Ada sih kadang-kadang Dia Kerja molo Ada gitu-gitunya Ada gitu Nggak mungkin gak ada Terus kalo lagi gitu Gimana Ya kita rayu-rayu lah Oh berarti Mbak Nana nih Walaupun tertampaknya seperti itu Sebenernya orangnya masih bisa Romantik Harus lah Harus bunuh 25 tahun nikah Hebat banget sih Iya kan Maksudnya kan kuncinya itu Yang gak mungkin semuanya mulus Dimana-mana pernikahan kan pasti Up and down Up and down gitu Tapi Kuncinya apa sih kan Mungkin orang-orang mau tau juga Dengan kesibukan masing-masing Apalagi Mbak Nana Sibukannya sampe kayak gini Apa sih yang membuat kalian Bertahan selama 25 tahun Yang membuat kalian tuh Tetap bisa Survive dengan Sampai kayak begini gitu Butuh ya Maksudnya aku butuh dia Atau udah kayak Udah kayak Gak bisa hidup tanpa dia gitu ya Karena udah Lama gitu ya Aku pertama aku merasa karena Aku waktu kan masih kecil ya Umur 20 Jadi aku tuh dewasa bersama dia Oh that's nice Iya kan Jadi aku Berproses gimana aku Melewati berbagai hal gitu ya Baik dari karir Baik dari up and down kehidupan Jadi aku ya Aku tumbuh bersama dia gitu 25 tahun itu yang pertama Jadi itu yang mengokohkan Fondasi hubungan tuh itu Terus yang kedua Karena memang Butuh Aku tuh Segala hal tuh Aku akan cek dan tanya dia Dari mulai Apa namanya Dan bukan hanya soal Hal-hal keseharian Rumah gitu ya Karena dia juga Profesinya lawyer gitu ya Dulu tuh waktu itu Waktu kita sempet sama-sama Ngambil S2 bareng gitu ya Jadi tuh semua isu Semua hal Itu tuh aku tanyakan ke dia gitu Se independennya Mbak Nana Tetap butuh suami Ya Tetap harus apa-apa ke dia Dan menurutku itu yang banyak orang suka salah sangka sih Bun Orang kemudian merasa Dan kemudian mendefinisikan Feminisme tuh seolah-olah Musuhan sama laki-laki Iya Padahal ini yang harus Dibenerin nih Mindset ini Karena aku juga Kadang-kadang diliat sama orang Bahwa Kayaknya Mas Anang tuh kamu atur banget gitu ya Orang gak tau di dalamnya Kayak gimana kita yang diatur Misalnya kan gitu kan Nah itu coba Ceritain deh Mbak Maksudnya biar persepsi orang tuh bisa beda dengan Iya karena menurutku itu Mengakui bahwa Keberhasilan perempuan itu Itu terutama Dan tidak mungkin terjadi Tanpa dukungan laki-laki terdekatnya gitu Betul Kalau yang belum punya pasangan Atau pemilih tidak punya pasangan Dukungan dari saudara laki-laki Dukungan dari ayah Dukungan dari Apa namanya Ipar Dukungan dari om Dan sebagainya gitu ya Dan itu yang perlu sering menurutku Dirayakan dan disampaikan Iya Kita kalau ngegolin sesuatu Itu ya karena Ada Suami atau pasangan kita Yang terkadang jadi Sesama anggota kesebelasan Yang Lari barengan Yang terkadang fungsinya sebagai Kapten yang di depan Untuk mengarahkan Iya Untuk terkadang Ada saatnya bisa Dia jadi pemain cadangan Yang duduk di belakang gitu ya Itu tuh menurutku Yang perlu terus-menerus Disampaikan Sehingga Orang gak ngeliat Bahwa kita mau Maju sendirian Atau kemudian ngerasa Kita bermusuhan gitu Enggak Enggak kayak gitu Wow Ini keren loh Cerita ini tuh Keren banget Karena jujur aku sebagai orang awam Tuh kadang-kadang ngerasa Ini pasti Kalau jadi suaminya Mbak Nana Ini di rumah Mungkin karena aku jarang posting ya Karena dia tuh gak mau diposting Dia tuh aku kalau Gak mau Muncul gitu Jadi terkadang Boleh gak posting ini Paling kalau Hari-hari tertentu aja gitu Yang kayak special lebaran gitu Baru posting gitu Wah orang kok gak pernah posting suaminya sih Apalagi anakku Izet kan udah gede tuh Lu tau lah Anak sekarang kan Harus approval Boleh posting ini gak Gak boleh Aduh harus Gayanya gak ini Mukanya gak ini Bener Jadi yaudahlah Tapi kalau anak sendiri gimana Anak sendiri kan sekarang Berarti anaknya umur berapa Anakku udah 20 21 21 Kan udah besar Udah bisa lihat gimana Sepat terjang mamanya gitu Apa sih komentar dari Anak Gini aja Dia sekarang kuliahnya politik Asalnya mungkin itu salah satu indikator Gimana dia ngeliat ibunya Dan lu tuh kejadian ibunya Fans beratnya udah Ngeliat lukatnya tuh mamanya Dia kuliahnya ngambilnya politik gitu Itu dan Tapi itu gak dipaksakan Emang kayak Dia pengen aja Pilihan dia sendiri Pilihan dia sendiri Untuk ngambil itu Apakah karena setiap hari di rumah yang dia denger Ibu bapanya ngomonginnya itu aja Kita juga sih Kita seringnya ngomongin bola Karena kan dia gila bola Tapi enggak sih Mungkin ya karena melihat Ya sepanjang hidupnya tuh Dia ngeliat gimana Aku kerja aku Dan Sejak dulu tuh Memang aku selalu berusaha Melibatkan dia dalam percakapan Karena di satu-satunya ya Jadi dia jadi dewasa juga ya Sebetulnya dua Cuma kan anakku meninggalkan bun Oh sorry Oke oke It's okay Jadi Iya jadi dia terlibat Jadi aku kayak komunikasi Selalu Selalu ngajak dia dalam perbincangan gitu Dan selalu ya Aku curhatnya ke dia juga Kalau lagi ini Kalau lagi apa dan sebagainya Jadi dia merasa dilibatkan dan sebagainya Karena menurutku kuncinya itu sih Gimana anak merasa dilibatkan Dalam kehidupan orang tuanya juga gitu Supaya dia enggak merasa tersisihkan Mbak sorry Boleh tanya enggak tentang kehilangan Yang Mbak Nana Ya Itu Saat Mbak Nana Berapa tahun lalu Itu Udah Jadi Itu Itu kehamilan yang super sulit Kehamilan yang super sulit Dan Itu udah Kira-kira 8 tahun yang lalu 8 tahun yang lalu Jadi Ini orang enggak ada yang tahu ya Ada Aku sempat kadang-kadang cerita Sempat kadang Tapi memang itu bukan sesuatu yang Come up in the conversation gitu Oke Tapi maksudnya Aku udah pernah cerita juga Soal Namiya Jadi Hamilnya Berat banget bun Aku tuh sampai 3 bulan Batres di rumah sakit Aku tuh Ingat tuh aku sampai dipanggil Bu RT Saking Kelamaan di rumah sakit Saking kelamaan di rumah sakit 3 bulan Karena air ketubanku tuh merembes Jadi setiap kali aku gerak banyak tuh Pasti Air ketubanya Keluar gitu Dan bahaya buat bayi Iya Tapi itu aku Berusaha banget Mempertahankan bayiku gitu Sampai kemudian Akhirnya Lahir Tapi kemudian Namiya cuma hidup 4 jam Terus kemudian meninggal dunia gitu Dan Apa namanya itu Mengubah banyak hal sih Aku kan orangnya dulu kayak yang Mototan banget ya Dan aku merasa Kalau gue kejar Pasti gue dapet nih Aku tuh selalu prinsipku tuh Dari dulu itu If you want something You work hard enough for it You can do it gitu Dan aku merasa kemarin itu tuh Yang waktu Namiya tuh Aku tuh udah Semua Gak boleh gerak Aku Kalau Allah bilang enggak ya enggak Tapi ya kemudian itu Kalau misalnya udah di Allah bilang Enggak Ya enggak ini Padahal aku waktu itu ngerasa Udah semua Sampai udah nazar segala macem bun Kalau ini Ini akan ini Ini akan ini Dan Tapi ya Berapa lama tuh bisa Pulih Proses ya Karena kan aku merasa Orang tuh bilang Ikhlas Ikhlas Tapi ikhlas tuh sesuatu yang susah banget Iya lah apalagi kehilangan Mengikhlaskan sesuatu tuh sesuatu yang mahal Yang luar biasa berat Jadi Hampir gak ada hari dimana aku gak inget namanya sih Ya kan maksudnya itu Pasti Dan kan orang bilang Ya kan orang bilang Ya kan cuma 4 jam gitu Justru itu yang paling berat udah liat kan Iya Dan sekarang aku merasa Maksudnya ibu tuh kan jatuh cinta pada anaknya Ketika ia tau dia hamil ya Jadi cinta itu tuh ketika tau hamil tuh udah langsung Udah langsung Punya perasaan itu Koneksi cinta dan udah Bondingnya tuh udah dapet saat itu gitu Oh ya Jadi ya Wow aku baru denger ini malah Tapi itu Justru yang sampai sekarang Itu akhirnya titik balik Seorang banana ya saat itu ya Aku Sejak itu aku jadi Belajar untuk lebih Let go Gak ambisius lagi Ngotot gitu tadi kan bilang Iya ngejar gitu Sekarang tuh aku akan ada Saat-saat dimana aku oke Bukan saatnya Fokus ke yang lain Cari yang lain Itu aku belajar itu Aku belajar untuk hidup lebih sehat waktu itu Sejak itu tuh aku jadi Rajin olahraga Terus jadi lebih mikirin Apa yang aku makan gitu Terus lebih Ya masa-masa itu tuh jadi lebih Gak take for granted Apa yang ada di sekelilingku gitu Karena kehilangan kan membuat orang Jadi kayak ditampar Bolak-balik gitu loh Dan kita tuh dikasih ujian sama Allah Terus selalu yang sesuai dengan apa Yang kita tuh Kayak tadi Ngototan apa Semua tuh harus bisa Tapi kalau Allah bilang ini Gak bisa nih gitu Akhirnya kan kita jadi sadar Bahwa gak semuanya Bisa gitu Iya Ada saatnya ya udah serahkan ke Yang di atas Mbak Yes Hobinya apa sih sebenernya Selain Semua yang sekarang orang tau Ya seorang Najwa Sihab Dengan Segala kontroversinya Apa tapi sebenernya hobi-hobi Aslinya tuh Sukanya ngapain sih Aku suka baca Itu pasti Itu udah pasti Apa ya Mungkin kalau lagi suntuk ya Nyanyi gitu Musik gitu Atau bermusik Tolong jangan dipaksa Itu salah satu penyesalan terbesarku Aku tuh gak belajar musik loh Sebetulnya sih Anak kecil dulu kan Pasti lesnya piano Apa gitu Enggak Ini lesnya baca buku Terus gitu ya Jadi hobinya apa Aku Selonjoran Beneran Makan Ya Allah kalau udah capek tuh Aku tuh yang udah Dasteran aja udah bun Dasteran selonjoran Terus udah deh nontonin Netflix gitu Sambil ngemil pisang goreng Nonton dracor gak Pasti gak Soalnya ganjang banget ya Maksudnya Berepisod episode ya Soalnya kan aku tuh Biasanya tuh nonton Apa namanya VOD nya itu tuh Kalau aku lagi di treadmill Jadi sambil treadmillan Sambil nonton Biasanya kan kalau Netflix gitu Atau apa kan Kayak 45 menit Ini dracor Satu setengah jam kan Satu episode lagi Ini sama udah habis-habis ya Allah Nafas gue udah sesek Target gue tuh itu selesai Satu film selesai olahraga Kalau dracor susah Terus setengah jam Keringetan Tapi ya itu Kadang-kadang nonton sih Kadang-kadang nonton Kalau ada yang happening Atau yang seru tuh Apa misalnya yang terakhir Oh di Netflix Extraordinary Returny Wuhu Nontonnya sih Nontonnya yang Ini bagus loh Yang apa judge Yang apa Yang judge Aduh Yang tentang pengacara Itu bagus banget The Devil Judge Itu bagus Itu Korea Korea Jadi bayangin Kalau di Indonesia ada Apa namanya tuh Kalau kita lagi di court Pengadilan Pengadilan yang terbuka Jadi baik Pake aplikasi Menurut Dari intuisi kita Ini orang salah atau enggak Itu kayak cocok banget Gue tonton Rasah-rasah Iya banget Nanti aku nonton Kemarin tuh gara-gara Aku sempet kena covid Kan pilihannya Aktivitasnya Tonton ya Jadi yaudah Aku sempet nonton Satu Full satu season Extraordinary Nonton deh Aku mau nonton Itu juga Stress healingnya apa Liburan kah Jalan-jalan Iya sih Jalan-jalan sama Izzat sama Mbak Im Atau gak nongkrong sama temen aja sih Kayak ngopi Gitu ya Sambil Kayak ngomong-ngomong Ngobrol-ngobrol Kalau lagi kumpul sama temen Bahasannya politik juga gak Enggak sih Tergantung sih Lebih santai Bahas tentang keluarga Bahas keluarga Terus ya biasalah Bahas kayak treatment terbaru Masa Diet-diet terbaru Dietnya Ya malah gitu Sama aja Tau Aku melihat perspektif yang berbeda Soalnya dari seorang Mbak Nana Jadi aku pasti Kalau lagi ngobrol sama temennya Nih ngumpul Kadang-kadang Kadang-kadang Tapi gak selalu itu Ya random aja sih Random Oke Pak aku mau nanya nih Ada gak sih Keinginan ke depan Masuk gitu Kepemerintahan Kalau ditanya sekarang Jawabanku enggak Dan dari dulu tuh Aku sering banget ditanya ini Sean Berulang kali gitu Dan Sering banget digosipin Setiap kali ada Kayak pemerintahan baru Pasti kemudian Namanya disebut-sebut Atau apalah gitu Cuma Sampai detik ini nih Ditanya sekarang nih Disini Dingobrol asik Aku akan menjawab enggak Tapi kan ingin memberikan Subangsi kepada negara Dengan Kekuatan kita gitu Ibaratnya Kita pengen negara ini berubah gitu Tapi kalau kita gak mau masuk ke dalamnya kan Gak mungkin gitu Aku merasa ada banyak pilihan sih Cara kita berkontribusi Dan Hari-hari ini nih Situasinya nih Aku melihat Sekarang itu Lagi timpang Aparat negaranya terlalu banyak kuasa Warga negaranya lagi gak berdaya nih Jadi Ada banyak banget kasus Ada banyak banget situasi Dimana aku merasa Yang perlu penguatan sekarang Justru di sisi warga negaranya nih Tapi butuh perubahan dengan orang-orang seperti Salah satunya Manana kan Yang terjun gitu Langsung ke pemerintahan Iya dan aku selalu bertepuk tangan Dan selalu seneng gitu Kalau ada orang-orang yang dengan sadar Memilih untuk masuk Apakah ke partai politik Atau mencoba untuk Apa namanya Mencalon wali kota Atau apapun gitu Aku selalu berusaha bertepuk tangan Karena menurutku penting tuh Aparat negara kita Diisi orang-orang yang memang punya Keinginan tulus Punya kemampuan Punya skill Dan hopefully memang punya hati gitu Untuk memang jadi aparat negara Atau jadi pejabat publik Tapi di sisi lain Aku juga percaya Kekuatan itu bisa didorong dari luar Dan itu yang selama ini Dan insya Allah mudah-mudahan Terlihat konsistensinya Aku lakukan selama 22 tahun terakhir gitu Memilih untuk berada di luar Memilih untuk menyuarakan Memilih untuk mengawal Memilih untuk memberdayakan Memilih untuk berteriak Walaupun kadang-kadang gak didengar Tapi ya teriakan-teriakan itu Aku percaya pasti akan ada Dan kelihatan kesini berubah kok Dibandingkan dulu-dulu ya Iya lah Ada perubahan Ada kemajuan Dan walaupun misalnya Elitnya gak berubah nih Aku merasa Audiensnya berubah Ada kok perubahan Ada Ada sesuatu yang rasanya Memang berdampak Yang bisa kita lakukan gitu Dan aku merasa sekarang nih Lebih akan banyak manfaatnya Aku ada di luar Dibandingkan di dalam Gitu sih Tapi suatu Who knows gitu kan Maksudnya sekali lagi Aku belajar untuk Gak menutup kemungkinan apapun Nanti mungkin ada situasi kondisi Terkadang ada keinginan dari kita Kita pengen nih Kita udah umur segini Pengen nih Pengen berubah nih Segala sesuatunya gitu Tapi kalau kita gak ada Kontribusi di dalamnya Kan kadang susah gitu Misalnya Tapi ya itu Aku percaya kontribusi itu Bukan hanya bisa dilakukan Orang yang ada di dalam Tapi juga Yang dilakukan bunda gitu ya Dengan mengedukasi Dengan apa Nilai-nilai values keluarga Dengan memberi contoh Menjadi role model Itu tuh dampaknya Bisa jauh lebih besar loh Betul Aku terkadang merasa Karena gak ada unsur politisnya kan Gak ada kepentingan Gak ada kepentingan Apa adanya gitu ya Dan terkadang aku merasa Jabatan-jabatan formal tuh Membatasi loh Dan definisi pemimpin Menurutku sekarang tuh Bukan hanya orang yang punya Kekuasaan tertentu Atau punya embel-embel tertentu Pemimpin itu menurutku Orang yang bisa menggerakkan Bisa membawa nyawa Nuansa Bisa Bisa Membuat orang sadar Pada tujuan Sama-sama Udah bukan saatnya Pemimpin tuh cuma bisa dikte Atau nyuruh-nyuruh gitu Jadi kalau berangkat Dari definisi pemimpin itu Lu gak perlu punya Jabatan tertentu Untuk bisa berkontribusi Dan bisa membuat orang Percaya dan mau Melakukan sesuatu Karena visi-visi lu Dan itu yang berusaha Aku lakukan sekarang Lewat kerja-kerja Kepublikan Di narasi Di mata Najwa Di berbagai aktivitas Yang aku lakukan gitu Tapi pasti dong Pernah dapat tawaran Dari partai-partai politik Kan pasti Eh sama lah kayak Bunda Gak sama lah Kalau Bunda Kalau ini Pak jauh pasti Ini yang mau Pasti udah Kayak itu Aku selalu merasa bahwa Karena gini Maksudnya ini agak serius ya Aku merasa Sepanjang partai politik Kita gak berubah nih Bund Itu gak akan banyak Yang misalnya kita lakukan Di dalam Sepanjang partai politiknya Dikelola Kayak perusahaan keluarga Gitu ya Sepanjang Anggota-anggota partainya Gak dibeli Gak punya independensi Untuk bicara Apa kata konstituenya Semuanya harus menurut Dari atas Sepanjang itu Gak akan ada banyak Yang bisa kita lakukan sih Tapi kan ada beberapa partai Sekarang yang juga Udah mulai terbuka Gak ada Belum ada Menurut pandangan Mohon maaf nih Partai-partai belum ada Dan aku selalu bilang Bikin partai baru Dan itu juga Gak bikin partai baru Susah Kalau mau bikin partai baru Karena lagi-lagi Undang-undang Yang mengatur Siapa yang bisa jadi Partai politik Itu juga ditentukan Oleh orang-orang yang udah berkuasa Jadi untuk bikin partai itu Luar biasa susah Gitu sekarang Dan sementara partai-partainya Ya gitu Gak mereformasi dirinya Gitu Jadi ya Aku Lebih baik nih Perubahan itu Kita dorong dari luar Sehingga Partai politik Atau institusi demokrasi yang lain Itu gak ada pilihan Kalau udah kita pepet nih Lu gak ada pilihan berubah Sama kan banyak kasus-kasus Sama kayak kasus sekarang Yang kan apa Misalnya terakhir nih Kalau kita kencang Dikawal Dikawal Kejadian Jadi menurutku sekarang Aku lebih memilih disini nih Terakhir Harapan seorang Najwa siap Di 5 ke 10 tahun Yang akan datang Baik yang nyangka Aku tuh orangnya pesimis Belial gak loh Aku tuh optimis banget loh Aku Karena aku percaya Walaupun mungkin Hasilnya gak keliatan sekarang Tapi proses menuju itu Itu juga udah membawa Banyak sekali kebaikan Jadi 10 tahun ke depan Rasanya aku masih akan Melakukan ini sih Bunda Aku masih akan Keren Keren Masih akan seperti ini Kayak sekarang Aku akan berusaha Untuk ngasih panggung Ke orang-orang yang selama ini Gak terdengar suaranya Aku akan berusaha Untuk bisa Mengangkat isu-isu Yang aku Yang aku rasa penting Untuk diketahui publik gitu ya Dan mudah-mudahan Juga bisa jadi muara Berbagai tindakan kolektif gitu Ada banyak isu Ada banyak keresahan Mudah-mudahan Bisa jadi Bisa Bukan hanya Menunjukkan itu Di media Atau dalam bentuk konten Tapi juga betul-betul Menggerakkan orang Untuk melakukan sesuatu Dan kan narasi Juga masih baru ya Narasi tuh Startup Aku punya startup Media digital Tuh baru Tau aku Iya Dan masih 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 sangat muda gitu Jadi mudah-mudahan 10 tahun ke depan Narasinya makin Makin besar Makin bisa berdampak Dan berpengaruh Dampaknya pasti banyak Buat masyarakat luas Amin Ma thank you so much Kita udah lama Ngobrol seru Thank you Sampai gak berasa Makasih banyak Udah datang ke podcast aku Aku tunggu ke Abi ya Thank you so much Yang mau datang Pokoknya sukses selalu Buat Mbak Nana Oh iya Mbak Nana juga sama sama aku Kita pencinta sneakers Oh iya ya Aku liat tapi sneakersnya Jauh lebih banyak Dan harganya Jadi iri saya deh Aku tuh itu rejeki anak soleh Tau banyak yang suka ngirimi Iya Kalau kita suka Tapi bagus-bagus banget Masih kan Sekarang banyak begitu Aku liat Masih Masih seneng Dan sekarang yang lokal Keren-keren banget Keren Aku tapi belum sempet Ini Kalau yang lokal Nanti kapan-kapan aku kirim ini Yang lokal ya Boleh-boleh 37,5 Langsung ya 37,5 Cuma tolong ya teman-teman 37,5 Kalau aku 39 Sampai-sampai Nanti mau ngirim-ngirim kita lagi Kita ketemu lagi Aku jangan di interview Nanti di sana Aku takut Ini aja aku udah deg-degan banget Makasih banyak Sama-sama Oke guys Thank you for watching Jangan lupa Nanti ketemu lagi Di podcast kita selanjutnya Thank you Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax